Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Jadi di video kali ini Shifa bakal ngejawabin beberapa pertanyaan Yang udah kalian tulis di postingan Shifa sebelumnya Kebanyakan pertanyaan Yang kalian tanyain itu Hubungan Shifa sama ke sekir Dan kebanyakan juga kalian tanyain Shifa itu mau ngikutin jejak Kak Lina dan Kak Zamzam untuk nikah muda atau enggak Oke, kita langsung ke pertanyaan Yang pertama Shifa udah hafal berapa Jus? Alhamdulillah, Shifa udah hafal Jus 30 Jus 29 Jus 1 hampir mau selesai Dan Jus 28 Belum disampai Surah Asaf Ya Cowa Shifa mau hafal lagi Menurut Shifa tentang nikah muda Dan ada niatan buat nikah muda? Kalau menurut Shifa Shifa gak ada niatan buat nikah muda Karena Shifa pengen lulus kuliah dulu Pengen gak punya cita-cita dulu Baru nikah gitu First impression Shifa ke kalian sebelum gimana? I'm happy Pastilah Shifa happy karena punya kakak Ipar Kak Ipar Target setelah Al-Quran mau ngapain? Gak pahit cita-cita Ngebahagiain ayah dan bunda Apa cita-cita kamu? Cita-cita Cita-cita Shifa dari dulu Shifa pengen jadi dokter Lalu pengen jadi dokter di Gaza Tapi gak jadi karena takut ditembak Terus sekarang Shifa pengen jadi dokter kecantikan Kak Shifa udah umur berapa? Kelas berapa? Shifa umurnya 11 tahun Tanggal 5 Juni ntar Masuk ke 12 Dan sekarang masuk ke kelas 6 Orang yang paling bisa memotivasi Shifa siapa? Bunda Karena ya bunda yang ngejarin Shifa semua hal Ya pokoknya bunda Shifa mau jadi Hafizah kah? Ya pasti Ya ampun Shifa pasti mau jadi Hafizah Itu cita-cita semua orang muslimah mungkin Lanjut Awal ketemu kak Syakir kapan Shif? Ini pertanyaan paling banyak yang kalian bertanyain Awal ketemunya itu waktu kak Lola Eh waktu Shifa ke Jakarta Terus kak Lola ngajak Shifa yang jalan Sama bunda sama ayah Terus Shifa gak tau bangi sakit itu siapa Terus dikenalin Terus dikenalin Lanjut 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 SMA SMP kemana Cip? Shifa SMPnya pesantren Pesantren di nuduh ilmu Pilih nikah muda atau sewajarnya? Shifa pilih sewajarnya Eh karena tadi udah Shifa jawab Oke oke Hmm Menurut Shifa Orang yang paling nangenin buat Shifa Siapa? Bunda Ayah Kalah Karena mereka kalau pergi Shifa kesepian sendiri Kayak di rumah tuh gak rame Jadi Jadi Lari rumahnya juga Karena rumahnya Ya bikin paling rame Lanjut Lanjut Shifa lagi suka sama Gak jadi Shifa ada hubungan apa sama Kak Syakir? Gak ada hubungan apa-apa Kayak hubungan sebatas abang sama adek Tapi kita bukan abang sama adek Shifa sekolah mau dilanjutin kemana? Nah Shifa sekolah SMP buat nanti Kan Shifa gak SMP tuh Shifa bisa antren Shifa lanjutnya di nuduh ilmu Next Pertanyaan selanjutnya Shifa Shifa Apa bener mau dihidbah sama Kak Syakir? Enggak Itu gak bener Shifa gak dihidbah sama Kak Syakir Karena Shifa masih kecil Shifa maunya nikah muda atau belajar dulu? Shifa maunya nikah Eh Shifa maunya belajar dulu Shifa maunya belajar dulu guys Lu gak mau nikah muda Shifa suka sama bang Syakir ya? Shifa cuma nganggep kan Syakir sebagai abang Makanan Faf dan minuman Shifa Eh minuman Faf Shifa apaan? Kalo makanan favorit Shifa paling suka tempoyak Spaghetti Karena tempoyak kita enak banget Terus kalo Spaghetti tuh Shifa memang suka mini Kayak gitu Tapi paling suka Spaghetti Kalo minuman favorit Shifa sukanya air es Karena air es itu lebih gering Dan pantis Shifa kelas berapa? Sekolah biasa atau Mondok? Sekarang Shifa kelas 6 Sekarang Shifa sekolah biasa Ntar pas SMS Shifa Mondok Eh Lanjut Apa hal yang Shifa agak suka dari Kakaila? Marah Duh Shifa jujur Kakai mampu marah Bias atau idola Shifa siapa? Bias Shifa Jimin Jadi Jadi Sebelum Shifa Kira-kira ada rencana buat cover lagi gak? Pasti Pasti Ada rencana buat cover lagi Karena masih cuma cover Lagu 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 doang Pasti ada cover Lagu 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 Subuh Sore Maghrib Kadang-kadang Nafalnya Maghrib Sore Subuh Kalau kamu dapat kesempatan ketemu sama Jimin Mau ngapain? Kalau Shifa Sama temen-temen ya Rencananya Ngebawa semuanya ke dokter sakit lain Biar nanti jadi Islam Tapi kalau rencana sendiri ya Shifa pengen foto Suka jengkol atau enggak? Enggak Shifa gak suka jengkol Karena pahit Tinggi sama berat badan Shifa berapa? Tinggi Shifa 154 Berat badannya Kemarin 42 Tapi kan Shifa gak tau ya Shifa kapan tryoutnya? Tryoutnya sudah selesai Alhamdulillah Yang paling manja di rumah siapa? Dimana Karena dia yang paling kecil Kalau Shifa yang paling kecil Shifa yang paling manja Shifa suka main sama Aikam enggak? Enggak lah Kan dia cowok Dia juga di Garut Belah di Jambi Ya kan? Ada niatan buat yang mau ke Mesir gak? Kalau Shifa gak mau Soalnya gak mau jauh-jauh dari ayah sama bunda Aikam maunya Yang di Jambi aja Yang diketam ayah bunda Surat favorit sama Zikirnya Shifa apa? Surat favorit Shifa Di Al-Quran Surat Anissa Terus Zikir yang paling Shifa suka Zikir yang paling suka apa ya? Digakul Air kursi Gitu 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 Shifa kalau di rumah suka ngapain aja? Suka main sama Umaira Suka 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 berantem sama Umaira Suka berantem sama Kalola Sama Kalola suka berantem gak? Kalau iya gara-gara apa? Kalau suka berantem Surat sering berantem sama Kalila Kalau gara-gara itu banyak Ada alas pelet Contohnya kayak perlumputan RS Minta makanan orang terus Terus Kalau yang hawing video utama Dan Pertanyaan ini Pertanyaan terakhir Karena Udah memasuk waktu asar So item sering Kenapa sih? Suka banget sama Jimin Karena Yang menurut Jimin Itu Dalam Yang pasti ganteng Orangnya Baik Suka Suka sering melihat Di Di Gigi Gitu lah So Sekini aja Video GNI Shifa kali ini Karena bentar lagi Waktu asal So Terima kasih Buat kalian yang udah ngasih pertanyaan Lewat GNI Shifa Dan Terima kasih Yang udah nonton Yang udah like Comment Share Subscribe Dan jangan lupa yang belum subscribe Subscribe So Kalian bisa jadi Masuk Dadah Assalamualaikum guys